Hai ini dia yang kita cari agak berdurit-berdurit lihat nih nasi lewatnya udah matang enak enak Mau, mau, mau. Sebagai orang pesisir, main di Pantai Mahja di keseharian emak. Ini salah satu pantai di Kabupaten Pangandaran namanya Pantai Madasari. Indah banget kan? Gak cuma indah, Madasari juga jadi rumah hewan laut yang emak mau buruk. Apa itu? Ayo ikutin emak terus. Jadi lokasi berburu kita hari ini di belakang batu unaku. Di belakang batu itu tuh. Dan airnya kayaknya udah mulai tenang. Dan kita lanjut perjalanan. Emak harus nunggu air laut tenang dan surut. Soalnya hewan buruan emak nempel di batu-batu karang. Wah, itu ada, lihat. Nah, kayak gini. Ini dia yang kita cari, lihat. Agak berduri, berduri, lihat. Dia nempel di matu. Ambilnya harus hati-hati ya. Banyak burunya lihat. Dan ini sangat penentral sekali. Kita harus pelan-pelan. Yuk, lihat. Ini dia yang dinamakan tamikil. Masyarakat pengandaran menyebutnya tamikil. Hewan sejenis moluska ini punya cangkang yang berduri. Namun tubuh bagian dalamnya lunak. Tamikil ini bisa hidup di laut maupun di darat. Kalau di laut, biasanya menempel di karang-karang. Susah! Ternyata ini sangat menempel, lihat. Biar mengambilnya lebih gampang, saya menggunakan pisau nih. Soalnya kalau nggak pakai alat itu menempelnya sangat keras kalau nggak menggunakan alat. Lihat nih. Ini enak banget kalau udah diolah. Tuh. Lihat. Dapat tiga. Cari lagi. Asik. Uma dapat lagi. Duri dari cangkang tamikil ini fungsinya untuk melindungi diri dari musuh. Meski nggak beracun, durinya lumayan tajam. Ini salah satu yang menyulitkan ketika melepasnya dari karang. Lihat, durinya lihat. Kacun-kacun banget. Lihat. Kameramennya bantuin. Karena aku kesusahan. Satu lagi kesulitan yang emak hadapi. Awas ombak! Pantai Madasari terkenal dengan ombaknya yang besar. Makanya mencari tamikil diikuti dengan sensasi terpaan ombak. Emak harus ekstra hati-hati nih. Aduh jarang ngumpet nih. Susahnya dia ngumpet. Udah dia ngumpet. Kita kucing-kucingan sama ombak. Aduh. Demikil. Keluar dong kayang. Kenapa aku ngumpet disana. Akhirnya dia kena juga. Main petak umpet dia sama emak. Emak ya pantang menyerah dong. Kalau diperhatikan warna tamikil ini serupa dengan karang ya. Jadi mata harus jeli juga saat mencarinya. Tuh lihat. Baru dapat segini tapi lumayan lah. Tidak saling lagi. Wah ini dia nih. Tetep. Kita harus tetep berhati-hati ya. Karena ombaknya sedang tidak bersahabat nih. Emak udah mulai merasakan sakit tangan. Gara tertusuk dunia tamikil nih. Sakit banget tuh hitam-hitam di dalam. Apa-apalah aku kan keluar. Emak. Emak. Mastro. Mastro. Ini dapur emak kalau di alam. Pantai pun bisa jadi tempat untuk memasak. Bumbu yang emak pakai sangat sederhana. Cabai dan bawang sudah pasti ada. Emak juga biasa pakai gula merah. Kunci bikin masakan rawas pisan. Nah ini rahasia mengolah tamikil. Harus direbus sampai empuk. Kalau sudah empuk durinya pun jadi gampang lepas. Cangkangnya jangan sampai ketinggalan. Bersihkan juga sampai tak bersisa. Oke sudah tinggal dagingnya aja nih. Lanjut mau potong beberapa bagian. Oseng-oseng bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tambahkan potongan tomat dan daun bawang. Kalau bumbu sudah harum masukkan bahan utama daging tamikil. Lalu tuang sedikit air supaya bumbunya meresap. Biar makin gurih nikmat tambahkan santan kental. Sekarang biarkan kuah mengental supaya makin nikmat saat dimakan nanti. Akhirnya matang juga. Waktunya makan. Saya mau coba lihat bumbunya. Mental banget kan bumbunya. Mental banget kan bumbunya. Pokoknya pasti ini. Mantep banget mantep. Surantep. Saya mau makan dulu ya. Pasti kalian pada ngiler deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan laut kan biasanya rada susah ya diolah. Terlalu matang sedikit aja bisa jadi alat setelah dipunya. Tapi ini beda, Sadayana. Rasanya mirip kayak kikil atau kulit capi. Ini enak banget. Cuma bedanya, kalau ini ada renyah-renyah gimana gitu. Tapi enak banget. Ditambah dengan bumbu santan pedas. Seleranya orang Indonesia banget ya. Mantap serantap. Gustino Agung, terima kasih. Nikmat mana lagi yang bisa emadustakan?